Hai nah ini posisikan dulu loken Asia ini sudah di posisi top lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial yang mana di depan saya ini ada satu buah mesin nah Yamaha Mioji ya yang mana Mioji ini tadi gym ya karena kehabisan oli Oke sebelum kita lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan dulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke ya karena ini Mioji jadi dia harus kita ganti blok ya karena blok bawaan dia dia tidak memiliki liner alias tidak bisa di colter jadi salah satu caranya yaitu di bambu ulang atau mengganti blok tapi karena disini biayanya pun minim jadi saya mengambil keputusan mengganti blok ya dengan harga cukup murah meriah ya daripada kita boring itu memakan biaya sekitaran 400 ribuan juga ya karena belum boring belum lagi piston itu sudah pisah ya kalau kita beli blok komplit sudah langsung tinggal pasang ya oke tips saya pada siang ini saya ingin hanya memberikan sedikit tutorial ini khususnya untuk pemula ya untuk cara pemasangan top lantai temeng pada motor Mioji ya dia berbeda Mio M3 berbeda ya oke terutama yang harus kita perhatikan yaitu di bagian mahaninnya dulu ya ini ini ada garis garis ini harus sejajar dengan ini ya ini ada sedikit cowakan dan ini ada garis ini harus sejajar ya berarti kalau itu sudah sejajar pertandanya bahwa piston itu sudah berada di TMA ya titik mati atas lalu gimana cara pemasangan rantai ketengnya mutlak ya kapal selamat menikmati oke terutama kali yang harus kita perhatikan di bagian magnet tadi ya dan disini ini kelihatannya disini ada garis dan kita pastikan juga noken asnya sudah dalam keadaan top ya alias ini ya sudah bisa kita gerakkan jangan posisi overlap ya karena kalau overlap itu noken asnya belum posisi top nah ini posisikan dulu noken asnya ini sudah di posisi top top lalu tinggal kita pasangkan rantai ketengnya ya ini sedikit tips untuk pemula agar tidak salah saat pemasangan ya selamat menikmati mungkin untuk para senior ini sudah lumrah ya oke kita pastikan ya sekali lagi di bagian magnetnya apakah sudah benar-benar lempang oke ya ini sudah lempang berarti pertanda piston sudah berada di titik mati atas ya atau TMA selamat menikmati nah ini kelihatan nah ini kelihatan ya di sini garis yang ada pada roda temeng ini ini sejajar ya dengan garis yang ada di dalam ini di bagian dalam ini ada garis juga ini kelihatan ya dua harus sejajar ya nah ini garis roda temeng ini dan garis ini harus sejajar ya itu berarti top noken asnya sudah pas lalu tinggal kita pasangkan bautnya oke segini gampang ya menentukan titik top pada Mio-G dan Soul GT ya berbeda dengan Mio M3 ya karena Mio M3 dia ada sedikit cowakan dan agak menurun ya terutama kita pastikan dulu piston itu berada di TMA atau titik mati atas selalu kita pastikan noken asnya juga dalam keadaan top alias tidak overlap jadi baru kita bisa memasangkan top timming pada motor ini ya lihat di sini kelihatan ya garis ini harus sejajar dengan garis dalam itu ya karena disitu ada garis juga di dalamnya ya jangan naik satu mata dan jangan turun satu mata ya oke mungkin sekian dulu tips dari saya hari ini semoga bermanfaat yang ingin bertanya silakan pada kolom komentar ya dan yang belum subscribe monggo di subscribe dulu jangan lupa aktifkan tombol notifikasi oke selamat beraktifitas selamat siang salam dan servis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh